Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Video Grand Prix like ketiga sudah memasuki babak semifinal kawan Tadi malam memasuki match day pertama Nakamura bertemu dengan Mamet Yarov dan Wesley Soe bertemu dengan Amin Tabatabai Kita sudah sering ulas permainannya Hikaru Nakamura Gantian sekarang kita akan lihat permainannya Wesley Soe tadi malam kawan Sementara di match day pertama Nakamura bermain remis melawan Mamet Yarov Dan apa yang terjadi dengan Wesley Soe tadi malam Langsung kita ke atas papan Disini Wesley Soe pegang putih mengawali dengan Pion D4 Kuda F6 oleh Amin Tabatabai Pion C4, Pion E6, Kuda C3, Pion D5 Kita temui permainan Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak Urut-urutannya cukup berbeda kawan Biasanya Pion D4, Pion D5, dan Pion C4 inilah Queen's Gambit Decline Tapi jalur yang berbeda Kuda F6, Pion E6 tadi terlebih dahulu Dan kemudian Pion D5 ini Wesley Soe melanjutkan variasi pertukaran Pion C pukul Pion D5 dipukul balik menggunakan Pion E Variasi ini dipilih agar putih tidak mempunyai kesempatan Untuk mendorong Pion E4-nya kawan Kalau memukul balik menggunakan Kuda Pion E4 dan biasanya Kuda lompat ke B6 Atau terjadi pertukaran Kuda pilihan utama Setelah dipukul balik Hitam bisa meng-counter attack dengan Pion C5 Pengembangan gajah ke peta E7 persiapan rokade Ataupun Pion B6 bisa jadi mengeluarkan gajah untuk Via Cento Ataupun pengembangan kuda ke D7 Di sini tadi Amin Tabatabai memilih memukul balik menggunakan Pion E Agar mendapatkan kontrol di peta-peta terang peta C4 atau peta E4 Sekarang gajah G5 Segera mengeluarkan gajahnya untuk memberikan pressure Kemudian Pion E3 Agar gajah gelapnya tidak terkurung oleh rantai Pion-nya nanti kawan Seperti ini Dan dijawab dengan langkah Pion C6 Memperkuati posisi Pion pusatnya Menteri C2 Pion H6 Gajah mundur ke H4 Dan gajah E6 melanjutkan pengembangan Selanjutnya Pion E3 Di sini kuda berkembang ke D7 Sekarang Pion F3 Memainkan Pion F3 ini jelas untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta terang Peta E4 atau G4 Juga memberi opsi bagi gajahnya ditarik mundur jika diperlukan Gajah D6 lanjut amin tabat-tabai Gajah terang D3 Selanjutnya Pion C5 Mencoba menantang pertukaran Pion pusat Atau memberikan opsi bagi Pion-nya untuk didorong maju nanti kawan Untuk mendesak mundur Kudanya mundur kembali Atau mengajak langsung menantang pertukaran gajah terang Karena kalau didorong maju sudah tidak bisa lagi kawan Di peta E4 atau peta G6 sudah dikontrol semua oleh hitam Kuda G berkembang ke E2 Dan Pion C4 Mendesak posisi gajah untuk menantang pertukaran Di sini tadi kawan ada langkah yang bisa dipilih oleh hitam terlebih dahulu Selain untuk mendorong Pion C4-nya untuk mendesak gajah Dia bisa melakukan rokade pendek terlebih dahulu kawan Kalaupun rokade pendek terlebih dahulu dilakukan oleh hitam Jawaban putih kemungkinan juga akan rokade Ataupun menggeser menterinya ke D2 Memberikan ruang bagi gajah ditarik mundur apabila ada serangan Tapi di sini tadi kita lihat bahwa Pion C4 terlebih dahulu dimainkan oleh Amin Di sini gajah F5 menantang pertukaran Amin tabat-tabai mencoba menahan diri Dia melakukan rokade Wesley Soe juga rokade Dan menteri E8 Menghidari pimpinan juga membackup gajahnya apabila terjadi pertukaran Dan Wesley Soe melanjutkan pertukaran gajah Dipukul balik oleh Pion F Perbedaannya sangat tipis kawan apabila memukul balik menggunakan menteri Jadi saya tidak akan menunjukkan apa sih efeknya jika memukul balik menggunakan menteri Amin memilih memukul balik gajah putih dengan Pion F Sekarang Pion A4 Segera ingin mendapatkan ruang kawan Mencegah bergerakan Pion A terus Pion B5 Dan dibalas dengan Pion A6 Dan pada posisi ini di langkah ke-15 Terakhir kali diagram seperti ini Dimainkan tahun 2019 kawan Level International Master Yaitu saat itu putih melanjutkan dengan gajah ke G3 Permainan berakhir mis Wesley Soe memilih langkah Pion B3 Dan ini adalah langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke-16 ini Beteng C8 Beteng A bergeser ke B1 Dan disini gajah B4 Lanjut amin tabat-tabai Selanjutnya adalah gajah ditarik mundur ke E1 Memperkuat posisi kuda Karena persiapan hitam jelas ingin membuka lajur C Persiapan serangan X-ray kawan Dan selanjutnya adalah kuda ke B6 Apakah ingin menempati atau menggantikan posisi Pion nanti di peta C4 Atau mengincar Pion ini kawan Terlebih dahulu Pion pukul Pion Nanti dengan dukungan kuda Dan menteri bisa mendapatkan Pion ini Tapi masih cukup aman Bisa di backup menteri Nanti Pion bisa dipukul balik oleh menteri Tapi Wesley Soe tidak mengambil resiko Karena posisi menteri juga dalam posisi X-ray Dia menggeser menterinya ke A2 Dan beteng F7 Selanjutnya Pion B pukul Pion C4 Lanjut Wesley Soe Mendahului langkah pertukaran Dan dipukul balik oleh beteng Tujuannya untuk juga membackup gajah Dari open serangan dari beteng putih ini kawan Disini tadi hitam juga punya pilihan Sikat kuda terlebih dahulu Kemungkinan putih akan lebih memilih kuda di B6 Dan kalian bisa melanjutkan pertukaran gajah Dipukul balik Kalian juga bisa melanjutkan ambil pion ini Dengan beteng ataupun dengan pion kawan Untuk menjadikan pion bebas Tapi disini tadi kita lihat bahwa Amintabatabai langsung pukul balik pion putih ini Dengan beteng tetap menjaga gajahnya Dipalas dengan langkah pion A5 Mengancam kuda Kuda ada opsi untuk lompat ke C8 kawan Tapi Amintabatabai lebih menyukai pertukaran gajah gelapnya Pukul kuda di C3 Sekarang pun putih mempunyai opsi Apakah pukul kuda dengan pion Ataupun dengan beteng Atau memukul balik gajah hitam dengan kuda Ataupun gajah Dua langkah terbaik adalah Kuda pukul gajah Satu lagi beteng pukul kuda Inilah dua langkah terbaik kawan Setelah berpikir selama kurang lebih 6 menit Wesley So memutuskan langkah terbaik Pukul gajah ini dengan kuda Sekarang kuda hitam lompat ke 4 Menghindari ancaman dari kedua pion-pion Maksud saya perwira putih ini kawan Dan menantang pertukaran kuda Diterima oleh Wesley So Dipukul balik oleh beteng Sekarang menteri ke D2 Untuk memperkuat posisi pionnya Pion lemah seperti ini kawan Yang mudah direbut oleh hitam Dengan dukungan beteng dan menteri nanti Mungkin saja pion ini juga bisa tewas Dan pada posisi ini kawan Enjin menunjukkan putih sedikit lebih baik Apa keuntungan putih pada posisi ini kawan Jika dilihat dari susunan bangunan pion Tentu putih lebih baik Karena hanya mempunyai dua kumpulan pion Satu pion terpisah di sisi kiri papan Dan satu kumpulan besar di kanan papan Atau di sayap raja seperti ini kawan Sedangkan hitam mempunyai tiga kumpulan pion ini kawan Banyak sekali pion-pion lemah yang dipunyai oleh hitam Khususnya pion yang ada di lajur E dan di lajur B seperti ini Pion-pion menggantung seperti mudah untuk diserang lawan Memang tak banyak pilihan bagi hitam pada posisi seperti ini Untuk melangkah Jika hitam jeli kawan Langsung bisa bermain dengan pion pusatnya Pion E5 menantang pertukaran Walaupun nanti dia juga akan mempunyai pion terpisah Di lajur D jadinya Tapi Enjin lebih menyarankan Hitam langsung bermain dengan pion ini kawan Setelah terjadi pertukaran seperti ini Masih bisa dipukul balik oleh menteri Dan posisi menteri berada di sentral cukup bagus secara prinsipal Tapi disini Minta Batabai memilih beteng ini digeser ke lajur C kawan Sangat logis menempati lajur yang terbuka penuh Tapi langkah ini langkah yang tidak akurat menurut Stockfish Langsung diserang dengan gajah G3 Dan disini beteng ini tidak digeser Agar tetap menjaga pionnya ini kawan Di peta B7 yang sudah mendapatkan tekanan dari beteng putih Minta Batabai menggeser betengnya naik ke C6 Dan tentu saja beteng ambil pion B7 Sekarang Wesley Soe unggul 1 pion untuk sementara Dan hitam masih mempunyai 2 pion lemah kawan seperti ini Oleh karena itu tadi beteng ini menjaganya di baris ke 6 seperti ini kawan Dan dilanjut oleh Haminta Batabai dengan menteri G6 Selanjutnya beteng C7 langsung menantang pertukaran Untuk menyederhanakan perwira di atas papan Ingin memulai endgame yang lebih cepat Diterima dipukul balik dan gajah ini siap berkoneksi dengan pion Untuk menjaga pionnya kawan Nanti tinggal beteng ataupun menteri siap untuk beraksi Disini beteng C4 langsung mengancam gajah Dan kembali Wesley Soe menantang pertukaran beteng kawan Ditolak menteri ke E8 Wesley Soe tidak terburu-buru untuk mengadu betengnya Dia melangkah gajah mundur ke G3 Disini menteri B5 Ingin merebut pion ini mungkin Dan dilanjut pertukaran oleh Wesley Soe Dipukul balik oleh pion Dan hitam mempunyai pion bebas Yang tinggal 3 petak saja kawan Apakah hitam akan berhasil? Kita lihat langkah berikutnya seperti apa? Tapi Ngin masih melihat posisi putih masih lebih baik kawan Apakah dengan keunggulan pionnya Ataupun mempunyai gajah yang jangkauannya lebih panjang daripada kuda Disini pion E4 Dimainkan oleh Wesley Soe Dan selanjutnya menteri B3 Jelas ingin mendukung pionnya untuk segera promosi Gajah E1 Untuk menghadang pergerakan pion yang didorong maju Dengan dukungan gajah Menteri siap pukul pion nanti Dan disini kuda ke E8 Langkah kesalahan dari Aminta Batabai Tidak banyak pilihan bagi hitam untuk melangkah kawan Menteri ke petak B1 Saran dari Ngin Dan selanjutnya mungkin Raja akan ke petak F2 Untuk menghindari pimpinan Dan segera untuk menaik mungkin ke tempat yang lebih aman Tapi Aminta Batabai tidak memilih langkah Menteri ke B1 Untuk mengepin gajah Dia memilih langkah mengaktifkan kudanya ke E8 Dimanfaatkan Wesley Soe mendorong pionnya Untuk menjadi pion bebas Kalau tidak dipukul pion ini Simpel didorong maju kawan Dipukul oleh Aminta Batabai Dipukul balik menggunakan menteri skak Memukul balik menggunakan menteri ini Lebih kuat kawan Daripada memukul balik menggunakan pion Walaupun kalian terlihat mempunyai pion bebas Di lajur D Dengan tempo yang lebih cepat Daripada mendorongnya di lajur E Tapi kemungkinan kuda siap menghadang nanti Di peta D6 Oleh karena itu Memukul balik menggunakan menteri Jauh lebih kuat Untuk mendapatkan tempo juga Raja ke H7 Dan pada posisi ini kawan Putih harus melakukan langkah yang presisi Karena yang ditakutkan adalah Pion ini bisa didorong Yang tinggal 3 peta saja Jika tetap mempertahankan Untuk membackup di peta ini kawan Putih akan kehilangan tempo Jadi setelah berpikir selama 6 menit Di sini Wesley Soe memutuskan Untuk melakukan skak lagi Di F5 Raja kembali ke G8 Jika kembali ke peta H8 Kuda nanti bisa tewas kawan Dan di sini kembali berpikir Selama kurang lebih 4-5 menit kawan Memutuskan kembali melakukan skak Di peta D5 Kembali Raja ke H7 Dan di sini Wesley Soe kembali berpikir Kurang lebih selama 11 menit Jauh lebih lama kawan Melakukan skak lagi Di peta F5 Raja kembali ke G8 Jika kembali ke sini Apa resikonya kawan Tentu kalian sudah tahu Wesley Soe tidak melakukan skak di sini Melakukan skak di sini Raja ke F8 Kalau bergerak ke sini Kudanya bisa tewas kawan Jadi Raja melindungi kudanya sekarang Dan pada posisi ini Kita sudah berada di langkah ke 39 Satu atau dua langkah lagi Kontrol waktu kedua pemain akan ditambah Dan Wesley Soe masih mempunyai waktu yang cukup Untuk melanjutkan permainan Sekarang posisi Wesley Soe menyisakan 4 menit kawan Sedangkan Amin Tabatabai masih punya 22 menit Permainan berlanjut Wesley Soe di sini tidak melakukan skak bolak-balik Dia melanjutkan dengan pion H4 Dan menteri hitam D1 Mendekati gajah Dilindungi oleh Raja F2 Menteri hitam D4 skak Di sini tadi pion ini langsung didorong maju Tak ada masalah Jika langsung disikat oleh gajah Gajah akan tewas di langkah berikutnya Dan kemungkinan kawan Menteri akan mendapatkan pion di peta A6 ini Dan dengan komposisi seperti ini Engine menyatakan permainan akan beragermis Dengan langkah yang presisi Tak tahu lagi Jika kalian bermain di pos ronda Atau warung kopi Kira-kira siapa yang lebih baik pada posisi ini Dan kemungkinan menang kawan Apapun masih bisa terjadi Kalau sama-sama ngantuk Oke kita kembali ke langkah aslinya Pada posisi ini Menteri D4 dimainkan oleh Amin Raja ke G3 Sekarang pion C3 Gajah F2 Pada posisi ini kawan Amin tabatabai menyerah Intonasinya kurang enak juga Menyebutkan langkah terakhirnya Tiba-tiba langsung gajah ke F2 Dan menyerah Memang inilah kawan posisi terakhir di game ini Di langkah ke 43 Amin tabatabai menyerah Apa ancaman berikutnya dari putih yang membuat hitam menyerah kawan Jelas gajah menyerang menteri Dan persiapan untuk menuju peta C5 Memberikan ancaman serius Kalian harus menyerahkan kuda Agar tidak kena skagmat Dan apabila permainan tetap dilanjutkan Apabila menteri ini bergeser ke peta B4 Mengontrol peta ini Apa yang akan dilakukan oleh putih kawan Menteri akan ke D5 Memberikan backup bagi gajah untuk bergerak ke peta ini Memberikan ancaman skag tusukan Jika kalian melangkah mencoba menteri ke peta B8 Untuk melakukan skag Untuk menghindari ancaman skag disini Dan menjaga peta ini nanti kawan Tetap saja nanti juga Kalau skag disini masih disikat oleh gajah Ataupun menteri Jika ditutup oleh kuda Pion akan didorong untuk menutup skag Dan bila kalian mendorong pion G6 Untuk membuka ruang bagi raja Dan jika dilanjutkan langkahnya Akan mungkin jadi seperti ini kawan Hitung-hitungannya ada beberapa langkah berikutnya akan terjadi skag mat disini Banyak sekali variasi yang terjadi Di sekitar posisi raja hitam Apapun bisa kalian langkahkan kawan Ini hanya sekedar simulasi yang saya temukan dari engine Dan pada posisi gajah akan bergerak ke peta D4 Dan persiapan kawan memberikan ancaman yang cukup serius nanti disini Dan jawaban kalian Bila pion H4 melakukan skag Raja tinggal bergeser ke F3 Tidak ada skag lagi Dan tetap saja ancamannya nanti disini kawan Silahkan kalian otak hati Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh hitam pada posisi ini Empat langkah lagi akan skag mat Saya tidak akan perlu melanjutkannya lagi Anggap saja ini adalah sebuah puzzle kawan Sangat mudah Putih akan tetap menang Dan empat langkah berikutnya adalah skag mat Oke itulah kawan yang terjadi game antara Wesley Soe vs Amin Tabatabai Di game antara Nakamura dan Mamat Yarob berakhir miss Wesley Soe sementara di match day pertama ini unggul Hanya butuh hasil seri bagi Wesley Soe untuk menuju final besok kawan atau nanti malam Oke semoga pemainan kedua pemain bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih